Dewi kebuang hitam jilid lima. Ha Hu Taijin, maafkan aku. Aku ingin bicara sebentar. Hu Taijin dan para tamu terkejut. Mereka menoleh dan mendengar suara ribut-ribut di luar. Tek Chiao masuk dan tergopoh memaki pemuda itu, menyerang dan kiranya pemuda ini masuk dengan kerumen robos. Entah bagaimana pengawal di luar tak sanggup menahan dan kini pemuda itu lolos, sudah ada di ruangan dalam dan mengejutkan Hu Taijin. Dan ketika Tek Chiao membentak dan menusukan tombaknya dengan marah maka pemuda itu dimaki dengan penuh kegusaran. Bocah siluman, kau tak tahu adat. Mampuslah dan jangan mencari penyakit. Hu Tombak di tangan pembantu Hu Taijin itu menyambar, kuat dan cepat namun si pemuda mengelak. Dengan senyum tenang dan tidak merubah posisi kakinya dia menggerakkan pinggang, meliup dan memutar dan tombak pun menyerang angin kosong. Dan ketika Tek Chiao membentak lagi dan marah menyerang gusar tiba-tiba pemuda itu berseru dan mengangkat kakinya, menendang tombak. Pengawal busuk, pergilah. Aku tak ada urusan denganmu, plak tombak terpental, langsung terlepas dari tangan laki-laki itu dan Tek Chiao terkejut. Dia berseru keras mengambil tombaknya, mau menyerang lagi. Tapi belum dah menyentuh tombaknya itu dan suara ribut-ribut di luar semakin ramai tiba-tiba kaki pemuda itu berputar dan satu tendangan pun mengenai pinggul laki-laki ini. Destek Chiao menjerit, terlempar dan tersungkur jatuh dan terguling-guling gagal menyambar tombak, kebetulan di dekat Hu Taijin dan menteri itu berkelebat. Cepat dan sebat dia mengangkat bangun pembantunya ini. Dan ketika puluhan pengawal masuk dan para tamu menjadi geger maka Hu Taijin mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan membentak. Berhenti. Pengawal pun berhenti. Mereka tak jadi menyerang dan pemuda itu pun dikepung. Si pemuda tersenyum mengejek dan tenang-tenang saja, sikapnya penuh kepercayaan diri dan Hu Taijin teringat cerita putrinya. Hulan tiba-tiba muncul dan berkelebat di samping ayahnya. Dan ketika dua ayah dan anak itu berdiri berdampingan dan Hulan terkejut segera gadis ini menudingkan telunjungnya. Benar, dialah si keparat itu. Ini, yah, yang namanya Giamhing. Hektometer, Hu Taijin melangkah maju, matanya bersinar-sinar. Kau ada maksud apa mengacau di tempat ini, anak muda? Siapa kau dan memiliki tujuan apa? Aku Giamhing, pemuda itu tersenyum mengejek. Putrimu sudah memberitahu dan tentu telah menceritakan tentang aku. Bukankah tak perlu bertanya lagi, Taijin? Dan kau Menteri Hu Keng yang ku cari-cari? Benar, aku Hu Keng. Ada apa mau mencari aku? Aku ingin mengambil peta. Kau mencuri peta keluarga ku. Keparat Hulan melengking, tiba-tiba berkelebat. Kau kurang ajar, orang Si Giam. Jaga mulutmu dan mampuslah gadis itu menerjang, tak kuat dan marah dan kini berani menyerang karena ayahnya ada di situ. Tamu yang lain bangkit berdiri dan ribut. Dan ketika pemuda itu mengelak dan menangkis maka Hulan lagi-lagi terpental. Plak. Hulan menjerit, marah dan menerjang lagi dan segera gadis itu memaki-maki. Dia marah dan penasaran karena kini lawan berani menghinanya di depan orang banyak. Menampar dan berkelebat tapi lagi-lagi lawan menangkis. Pukulan Soat Kong Jiu yang dilancarkan bertemu tangkisan lawan yang kuat, Hulan terhoyung namun menyerang lagi. Dan ketika dia menubruk dan pukulan serta tamparan. Bertubi-tubi menyerang lawannya namun dengan mudah lawannya itu mengelak atau menangkis. Akhirnya si pemuda membalas dan satu tepukan mengenai pundak gadis itu, Hulan terjengkang dan ayahnya terkejut. Tepukan tadi menggetarkan ruangan itu dan Hulan berteriak, sakit dan marah tapi juga gentar. Tapi sebelum Hulan menyerang lagi dan melompat bangun tiba-tiba Hutaijan telah menolong anak perempuannya itu dan berkelebat. Lanji, tunggu. Jangan menyerang kemudian menghadapi pemuda itu dengan muka merah menteri ini berkata. Anak muda, apa yang kau tuduhkan adalah fitnah. Sekarang aku sedang menghadapi tamu-tamuku, bisakah besok kau datang dan kita bicara lagi? Hektometer, kau mau mengatur siasat dan melarikan diri? Haha, tidak bisa, Taijin. Malam ini aku sengaja datang untuk membuka kedok kejahatanmu. Aku ingin tamu-tamumu mendengar dan melihat siapa menteri Hukang ini. Kau mencuri benda milik keluarga ku, tidak mengembalikannya dan sekarang malah mau mengusir aku. Akal apa ini dan kenapa aku harus pergi? Tidak, aku mau pergi kalau peta peninggalan nenek moyangku itu kau kembalikan, Taijin. Atau aku akan menelanjangimu dan membuatmu malu di depan teman-temanmu yang terhormat. Anak muda, Hu Taijin mengeretakan gigi. Aku tidak akan takut atau malu dengan semua ancamanmu tadi. Urusan ini panjang, aku tak dapat bicara singkat. Kalau kau menuduh aku mencuri sesuatu maka itu tidak benar. Aku memang mendapatkan sebuah peta, tapi peta itu tak ada di sini. Hektometer, di mana? Kau akal akalan menyembunyikan di lain tempat. Jaga mulutmu menteri ini membentak. Aku bukan orang yang suka menyembunyikan sesuatu, anak muda. Ku harap pergi dulu dan besok kita bertemu lagi. Aku sedang sibuk, di sini pun ada yang mulia pangeran mahkota. Aha, bagus, kalau begitu kebetulan pemuda ini malah menantang. Aku tak mau pergi sebelum mendapatkan peta keluarga ku, Taijin. Dan aku boleh pula meminta pendapat yang mulia pangeran mahkota. Mana dia? Kau cung, seng pangeran mahkota muncul. Aku di sini, anak muda. Ada urusan apa kau daagan paman, Hu? Dia benar, kau dapat dianggap pengacau. Harap kau tahu diri dan pergi. Ah, mana bisa, pangeran. Hu Taijin mencuri peta wasiat dari keluargaku, kalau aku pergi tentu dia bersembunyi. Tidak, aku justru mau minta pendapatmu bagaimana kelakuan menterimu ini. Sudah mengaku tapi tak mau memberi. Hektometer pangeran mahkota mengerutkan kening, merasa lancang mencampuri. Aku tak mau memberi penilaian atas pertanyaanmu, anak muda. Hu Taijin adalah pembantu ayahku dan selama ini sepak terjangnya baik. Aku lebih percaya dia daripada kau, bocah liar. Sebaiknya kau pergi atau kami akan menangkapmu. Hektometer, begini pula keinginanmu. Taijin pemuda itu mengejek pada menteri Hu Kang. Kau mau lolos dan menyelamatkan diri? Ayah, Hulan tak dapat mengekang diri. Kau tangkap saja pemuda ini dan sumpah mulutnya. Dia akan semakin kurang ajar dan sombong, lebih baik dibekuk dan dibunuh. Benar, pemuda itu tertawa. Dan kau akan menghadapi sanak keluarga ku yang lain, Taijin. Kau boleh dan bisa saja membunuh tapi saudara-saudaraku yang lain akan datang. Hu Taijin terkejut. Dia tiba-tiba teringat cerita puterinya bahwa sebenarnya ada dua pemuda yang mengganggu puterinya, padahal yang datang ini baru seorang, jadi ada seorang lagi yang lain dan tentu pemuda yang lain itu bersembunyi, entah di mana. Terkejut dan sadarlah menteri ini akan ancaman itu. Tapi karena dia tidak merasa bersalah dan marah mendengar ancaman itu tiba-tiba menteri ini mendorong puterinya mengerotokkan jari-jari, melangkah maju. Bocah segiam, kata-kata puteriku benar. Kau semakin sombong dan tak tahu aturan. Kalau kau tak mau datang besok dan minta diselesaikan sekarang maka majulah, aku siap merobohkanmu. Haha, mengandalkan jumlah banyak. Tak perlu, aku cukup seorang diri dan kita lihat berapa jurus kau roboh, sombong. Kau tak mungkin dapat merobohkan aku, Hu Taijin. Kalau begitu, mari kita lihat, aku juga ingin melihat dan merasakan kepandayanmu Wud dan Si. Pemuda yang menerjang dengan cengkeraman ke depan tiba-tiba membentak dan marah menyerang menteri itu. Geraknya sama dengan yang dilakukannya terhadap hulan, semacam ilmu cengkeraman Raja Wali. Kelima jari membentuk cakar dan cepat serta kuat jari-jari itu menerkam. Tapi Hu Taijin yang tentu saja sudah bersiap dan tak mau kalah tiba-tiba menangkis. Duh, ruangan itu tergetar. Pemuda ini berteriak kaget ketika terpental, hebat menteri itu, sekarang dia beradu dengan lawan yang tangguh dan cengkeramannya gagal. Hu Taijin memang bukan hulan, menteri ini telah mengerahkan sinkangnya dan mendengar kelihayan pemuda itu. Jadi tentu saja sudah bersiap dan mengerahkan tenaganya 2 per 5 bagian. Coba-coba sekaligus menguji kekuatan lawan. Dan ketika lawan terpental dan berteriak kaget maka menteri ini mendengus dan tersenyum mengejek. Bocah, ilmumu masih rendah. Pemuda itu metotot. Dalam gebrak pertama ini dia merasakan kelihayan menteri itu, tentu saja penasaran. Maka mendengar menteri itu mengejeknya dan dia menerjang lagi maka cengkeraman dan patukan menyambar tubuh si menteri Hu Kang. Duk-duk. Lawan lagi-lagi terpental. Giam Hing, pemuda itu, berseru kaget. Untuk kedua kali dia merasa kalah. Penaga sakti menteri itu betul-betul hebat dan dia marah. Dan karena pemuda ini bukannya takut melainkan nekat dan maju lagi maka tiba-tiba dia membentak dan berkelebat serta mencengkeram dan mematuk lagi, menendang dan menampar dan tiba-tiba tubuhnya pun lenyap. Bagai bayangan Raja Walidia sudah melakukan serangan bertubi-tubi ke arah menteri itu, serangannya ganas dan berbahaya. Tapi karena menteri Hu Kang telah mengetahui kepandainya dan enak saja menangkis atau berlompatan maka pemuda itu selalu mengeluh dan memaki setiap terdorong mundur. Kejadiannya hampir mirip kalau dia menghadapi hulan, sekarang berbalik dan pemuda ini menjadi pucat. Dan ketika dia menerjang dan mengamuk tapi tetap saja menteri Hu Kang dapat melayaninya dengan baik maka pemuda itu tiba-tiba melakukan gerak menotok yang mengeluarkan suara mencicit. Etyang Chi. Menteri Hu Kang terbelalak. Dia tentu saja mengenal ilmu menotok itu, pengalamannya banyak dan luas. Lawan tertawa mengejek dan mendesak, menteri ini mundur-mundur dan dikira takut. Dan ketika sebuah totokan mengenai tubuh menteri itu tapi Hu Taijin sudah mengerahkan sinkangnya menolak maka totokan mental dan si pemuda terkejut. Tuk! Hu Taijin tak apa-apa. Dia memang dapat melindungi diri dengan kekebalan sinkangnya, tadi mundur-mundur karena memperhatikan ilmu menotok lawan. Heran dan kaget karena ilmu menotok itu kabarnya tak terdengar lagi, sudah lama menghilang. Dulu dimiliki oleh seorang tokoh muda hebat bernama Giam Ho. Dan ketika lawan terkejut dan kembali menyerang tiba-tiba menteri ini membentak dan menangkis kuat. Berhenti! Kau ada hubungan apa dengan Giam Ho? Giam Hing terhuyung. Tadi dia menyeringai ditangkis menteri itu, kini terkejut dan terbelalak memandang menteri ini. Hu Taijin menyebut-nyebut nama Giam Ho. Dan ketika dia menahan sakit namun menyeringai mengejek Giam Hing menjawab, Dia leluhur keluargaku, Taijin. Dialah kakek dari kakek buyutku yang telah meninggal. Kalau begitu kau generasi keberapa aku generasi ke-enam. Hu Taijin tergetar. Dan sementara dia berkerut memandang pemuda itu mendadak sesosok bayangan berkelebat dan muncul. Hu Taijin, aku pun datang menyertai saudaraku. Perkenalkan, aku Tan Hang Siul seorang pemuda lain telah berdiri di samping Giam Hing, tegak dan gagah dan kedatangan pemuda itu pun seperti iblis. Dia berhasil melampaui semua pengawal dan kini berhadapan dengan menteri itu. Dan ketika Hu Taijin tertegun dan mengerutkan kening semakin dalam maka Hang Siu, pemuda ini menjurah, sikapnya sedikit lebih hormat. Taijin, maafkan kalau adikku dianggap membuat tonar. Kami datang sebenarnya bukan untuk mengacau, melainkan mengambil dan meminta peta secara baik-baik darimu. Hektometer menteri ini mengurut jenggotnya yang pendek, metu bersinar-sinar. Kau ada hubungan pula dengan pemuda ini, anak muda? Kau bernama Hang Siu. Benar, kakek dari kakek buyutku adalah Tan Gisiong, Taijin. Aku keturunannya dan sama dengan adikku Giam Hing ini. Giam Hing telah kulihat ilmu silatnya, dapatkah kau membuktikan bahwa kau pun betul keturunan pendekar sitan itu? Maksudmu, awas Hu Taijin yang tidak menjawab melainkan menyerang tiba-tiba sudah membentak dan meluruskan lengan kirinya menghantam pemuda itu, mengerahkan soat Kong Jiu dan Hang Siu terkejut, dia mengelak namun angin pukulan masih menyambar. Menteri Hu Kang memang hebat. Dan ketika menteri itu masih menyerang dan membalik serta mengibaskan lengannya lagi tiba-tiba Hang Siu tak dapat berkelit dan terpaksa menangkis, jatuh terjengkang dan segera menteri itu berseru keras. Cepat dan bertuwi tubi Hu Taijin telah mengurung pemuda ini dengan pukulan soat Kong Jiunya. Dan ketika Hang Siu tak dapat mengelak dan kembali menangkis tapi terbanting akhirnya pemuda itu tunggang-langgang diserang pukulan dingin. Siu ko, keluarkan ilmu tembok. Hu Taijin ingin membuktikan itu. Hang Siu tersentak. Dia sesungguhnya tak mengerti maksud serangan itu, mengirahu Taijin mabok dan edan-edanan. Dia marah dan mau membalas. Tapi begitu adiknya memberitahu dan dia sadar tiba-tiba Hang Siu melengking tinggi dan lenyap berputaran seperti gasing bergulung-gulung, melindungi diri dari semua. Pukulan-pukulan itu dan terdesak tapi selamat dalam pusingan tubuhnya. Hang Siu telah mengeluarkan ilmunya yang aneh di mana serangan lawan tak dapat menembus dirinya. Semua bagian dari kepala sampai ke kaki sudah terlindung oleh putaran tubuh yang amat cepat ini. Dan ketika Hu Taijin terbelalak dan heran mengeluarkan seruan aneh tiba-tiba menteri ini berhenti menyerang dan Hang Siu pun otomatis menghentikan gerakan tubuhnya. Ilmu tembok benar, ilmu tembok menteri itu tertegun, termangu dan kini. Percaya bahwa pemuda ini memang keturunan Tan Gi Siong, pendekar luar biasa yang menjadi Suheng, kakak seperguruan, nomor tiga dari Giam Ho, pemuda lihai yang juga luar biasa ilmu silatnya, tokoh-tokoh yang hidup dua-tigaratus tahun yang lalu dan pernah membuat gempar kota raja. Dan ketika Hang Siu mengusap keringatnya dan menteri Hu menjublak mengerot gigi maka pemuda itu menghadapi lawan dengan muka merah. Nah, itukah bukti yang ingin kau lihat, Taijin? Aku telah membuktikan bahwa aku adalah benar keturunan pendekartan, kalau kau tak percaya maka aku dapat memperlihatkan ilmu-ilmu yang lain dan boleh kita bertempur. Tidak, aku percaya. Sekarang apa maumu? Kami menuntut peta itu, Taijin. Minta dengan hormat agar kau menyerahkannya kepada kami, pewaris sah. Tapi peta itu tak ada padaku. Hektometer Hang Siu tiba-tiba marah. Kau mau mengelak dan menyangkal, Taijin. Benar, Giam Hing juga melangkah maju. Tadi menteri ini mengaku, Siu Ko. Tapi entah kenapa tiba-tiba hilang tak ada. Aku tak bohong, menteri itu menjadi bingung. Sebaiknya besok saja kalian kembali, anak muda. Tak dapat ku jelaskan hal ini di depan orang lain. Sebaiknya kalian pergi dan besok kita bertemu lagi. Aku tak percaya Giam Hing tiba-tiba membentak. Tentu dia mau menyembunyikan diri, Siu Ko. Atau mencari akal bagaimana dapat menyelamatkan itu. Anak muda, Hu Taijin menjadi marah. Di sini ada yang mulia pangeran mahkota, dialah junjunganku setelan seri baginda sendiri. Kalau kalian tak percaya boleh aku bersumpah di depannya bahwa apa yang kalian cari betul-betul tak ada. Hektometer, aku tak percaya sumpahmu, Hang Siu mendadak mengejek. Aku tinggal memintanya sekarang dan pergi atau kami tak mau sudah, Taijin. Kau tinggal memilih yang mana kau suka. Keparat, kalian keras kepala. Kalau begitu aku akan menghadapi kalian, bocah-bocah liar dan Hu Taijin yang gusar menghadapi dua anak muda itu lalu menggerakkan lengan dua kali menyuruh pangeran mahkota dan lain-lain yang ada di dekat situ minggir, tahu percuma saja melayani dua pemuda yang bersikeras ini. Mereka tak percaya padanya. Maka begitu dia bersiap dan menyuruh dua pemuda itu maju tiba-tiba Hang Siu dan adiknya saling pandang, marah. Bagaimana, Siiko? Kau atau aku duluan? Biar aku yang maju, kau berjaga melihat kecurangan yang lain. Hektometer, menteri hu menggapai. Tak perlu satu-satu anak muda. Kalian maju berbareng dan tak perlu sungkan aku mampu menghadapi kalian dan merobohkan kalian. Sombong Giam Hing naik darah. Dia sendiri yang meminta begitu, Siuko. Ayo serang dan robohkan dia. Pemuda itu bergerak, mendahului saudaranya dan sebuah pukulan menyambar muka Hu Taijin. Cepat dan kuat kembali ia menyerang. Tapi karena Hu Taijin mengetahui kepandaian pemuda ini dan menangkis maka Giam Hing terpekik ketika terpental. Duh! Pemuda mencelat. Untuk kesekian kalinya lagi Giam Hing merasakan kelihayan menteri ini, membentak dan maju lagi dan kini Hang Siu berkelebat. Pemuda itu juga marah melihat adiknya terpental. Dan ketika pemuda itu menyerang dan Giam Hing juga berseru keras maka dua pemuda ini sudah bergerak dan mengeroyok menteri itu. Duk-duk! Giam Hing dan Hang Siu terkejut. Mereka ditangkis dan terdorong, ternyata meskipun dikeroyok dua menteri ini masih hebat dan mampu membuat mereka terhuyung. Pembagian tenaganya mantap dan sama kuat, baik lengan kiri atau lengan kanan sama ampuhnya. Dan ketika dua pemuda itu membentak dan marah menerjang lagi maka Hang Siu dan Giam Hing sudah berkelebatan menyerang menteri ini. Mematuk dan mencengkeram dan Giam Hing melepas totokan-totokan pula, et yang ci, ilmu totok yang hebat itu. Tapi karena Hou Taijin mulai mengenal ilmu silat mereka dan dengan sinkangnya yang tinggi menteri ini mampu membuat tubuhnya kebal maka patukan atau cengkeraman yang dilakukan. Dan dua pemuda itu tak mampu melukai dan hanya baju atau pakaian menteri itu yang robek diserang, berputar dan berlompatan dan tak lama kemudian Giam Hing maupun kakaknya melengking tinggi. Mereka itu penasaran dan juga kagum, tiba-tiba mengerahkan ginkang dan lenyap berkelebatan. Hou Taijin mengimbangi dan segera menteri itu pun lenyap melayani lawan. Dan ketika dua pemuda itu menyerang dan memukul tapi lawan dapat menolak semua pukulan mereka maka Giam Hing dan kakaknya gusar, juga terkejut. Dia hanya memergunakan soat Kong Jiu, tak mengeluarkan ilmu-ilmu lainnya, dan menteri ini liai, Hing Tai. Agaknya kita harus mencabut senjata. Hang Siu mendahului adiknya. Pemuda yang lebih lembut ini mencabut pedang, bergerak dan menerjang dan segera senjata di tangannya itu mendesing menusuk lawan. Hou Taijin menyampok dan pedang terpental. Dan ketika Hang Siu berteriak marah dan maju lagi dengan pedang di tangan maka Giam Hing pun juga mencabut senjatanya dan pedang bergagang hitam sudah berada di tangan pemuda ini, menikam dan membacok dan segera menteri Huk yang dikerubut, lebih seru dan tentu saja berbahaya dibanding tadi. Dan ketika Hang Siu berseru agar mereka mengeluarkan segenap kepandainya dan pedang serta tangan kiri bergerak bertubi-tubi maka Hu Taijin dibuat sibuk dan menangkis serta membalas. Plak-plak. Pedang kembali tergetar. Dua pemuda itu berseru penasaran karena tetap saja mereka tak mampu mendesak. Lawan benar-benar liai dan tangguh. Hu Taijin bersikap tenang namun hati-hati, pengerahan Sinkang ditambah dan kedua lengan pun tiba-tiba mengeluarkan sinar berkeredap, itulah soat Kong Jiu yang semakin hebat. Dan ketika menteri ini berteriak perlahan dan tangannya mulai memasuki gulungan pedang maka pukulan menteri ini menyambar dan mendorong bayangan pedang, menolak dan saat itu melepas pukulan miring. Dari atas ke bawah menteri ini membalas Giam Hing, pemuda itu kebetulan ada di dekatnya dan menggigil. Pukulan soat Kong Jiu yang dilancarkan menteri Hu ternyata berpengaruh, Giam Hing mulai kedinginan. Dan persis pemuda itu mengelak namun lawan memburu makap pun tak terkena dan Giam Hing menjerit. Des. Giam Hing untuk pertama kali merasakan pukulan langsung. Soat Kong Jiu, pukulan salju, yang dikerahkan menteri ini membuat bagian yang terkena beku. Giam Hing merasa pundaknya seolah menjadi es dan tak dapat digerakkan, tentu saja dia tercekat. Dan ketika dia terhuyung dan menteri itu maju lagi maka sebuah tamparan lain mengenai bahunya yang satu, membuat pemuda ini mengeluh dan terpelanting. Lawan mau mendesak tapi Hang Xiu membantu, pemuda ini marah dan menusuk dari samping, membentak. Dan ketika Hu Taijin menangkis dan sekaligus mencengkeram tiba-tiba pedang tertangkap dan Hang Xiu tersentak. Lepas. Hang Xiu tak mau. Dia berkutat dan coba menyelamatkan pedang dengan tendangan dari bawah, diterima dan Hang Xiu terpekik ketika merasa perut Hu Taijin demikian keras. Menteri itu mengerahkan sinkangnya dan Hang Xiu malah terdorong, kakinya sakit, pedang tiba-tiba menjadi begitu dingin dan Hang Xiu tak tahan. Serangan Soat Kong Jiu yang menjalar di tubuh pedang membuat pemuda ini menggigil. Dan ketika Hu Taijin tertawa dan mendorong serta melepaskan pedang tiba-tiba Hang Xiu terjengkang dan jatuh bergulingan. Haha, kau nekat, anak muda. Sekarang terimalah dan tahan pukulanku. Menteri itu berkelebat, mengejar dan menepuk dan kali ini Hang Xiu tak dapat mengelak. Tamparan atau tepukan menteri itu mengenai punggungnya, Hang Xiu mengeluh dan mencelak tiga meter, tanpa dapat dicegah lagi pedangnya pun terlepas dan jatuh di lantai ruangan. Dan ketika Hu Taijin tertawa dan menyusuli dengan sebuah totokan tapi Giam Hing membentak dan ganti menolong saudaranya maka Hu Taijin terpaksa membalik dan menangkis pemuda itu. Plak Giam Hing terpelanting, mendesis dan mengeluh namun di sana kakaknya sudah melompat bangun. Dua anak muda itu marah dan menerjang lagi. Dan ketika Hang Xiu menubruk dan sudah menyambar pedangnya lagi maka Hu Taijin kembali dikeroyok dan mendapat bentakan-bentakan dua anak muda itu ditusuk tapi menyempok dan pedang lagi-lagi terpental. Menteri ini memang hebat. Dan ketika Hang Xiu dan adiknya melengking penuh penasaran maka mereka sudah menyerang dan menjaga diri dengan hati-hati. Namun Hu Taijin tetaplah Hu Taijin. Menteri ini telah mengenal kepandayan masing-masing dengan soat Kong Jiu dua pemuda itu masih nekat dan berani menyerangnya. Giam Hing melepas totokan-totokan dan Hang Xiu Yuseng kakak juga tak mau kalah tangan kiri bergerak dan berkali-kali pukulan atau cengkeraman dilakukan pemuda itu. Kalau bukan menteri ini tentu sudah kebuakan dibuatnya. Namun karena Hu Taijin adalah menteri kosan dan dia gemas melihat kebandelan dua anak muda itu akhirnya menteri ini mengerahkan pekinciang, tangan mega. Anak-anak, sekarang kalian harus roboh menteri itu merobah gerakan, tangan kiri menampar dan pukulan panas kali ini meneru. Giam Hing menangkis tapi pedangnya mencelat, kaget pemuda itu. Dan ketika lawan tertawa dan maju lagi dengan pukulan tangan kirinya itu tiba-tiba pemuda itu terjengkang karena angin pukulan itu membuat dia sesak nafas dan seluruh tubuhnya lemas tak dapat digerakan. Hei! Terlambat, Hu Taijin telah berkelebat di samping pemuda ini, menotok dan Giam Hing tiba-tiba roboh. Dia tak dapat menahan pukulan pekinciang itu, kaget karena dari soat Kongjiu yang berhawa dingin tiba-tiba menteri itu merobah pukulannya dengan pekinciang yang berhawa panas. Tubuh Giam Hing kalah cepat beradaptasi, tentu saja tersentak ketika tubuh tiba-tiba lemas. Hawa pukulan itu telah membuat dia terguling. Dan ketika atotokan Hu Taijin tak dapat dihindari dan pedang pun terlepas dari tangannya maka Giam Hing terjungkal dan tidak berdaya lagi. Beluk! Pemuda itu diam tak bergerak. Dia melotot, marah tapi Hu Taijin telah menghadapi kakaknya. Sama dengan pemuda ini menteri itu pun melepas pekinciang. Soat Kongjiu dirobah menjadi pukulan panas yang mengejutkan Hang Siu, pemuda itu pun kalah cepat bereaksi. Dan ketika pedang ditangkis dan senjata di tangan pemuda itu mencelat, tak kuat menahan pukulan panas maka Hu Taijin berkelebat pula menotok pemuda ini, dikelit dan Hang Siu berteriak kaget. Dia dikejar dan akhirnya melempar tubuh bergulingan. Dalam saat yang gugup begitu dia lupa memergunakan ilmu temboknya, Hu Taijin tertawa. Dan karena menteri ini telah menang di atas angin dan tentu saja mudah baginya mengejar dan merangsek pemuda itu akhirnya di saat Hang Siu coba menyelamatkan diri dengan bergulingan sebuah totokan mengenai pinggangnya. Tuk pemuda ini pun mengeluh roboh. Hang Siu tak berdaya lagi menghadapi menteri yang lihai itu. Hu Taijin telah menyelesaikan pertempuran dan kini sambil mengusap keringatnya menteri itu tertawa. Dua anak muda mengagumkan hatinya. Kalau bukan karena pengalaman dan kepandainya yang tinggi tak mungkin dia menghadapi anak-anak muda ini. Maka begitu lawan dibuat roboh dan giam hing serta kakaknya tertegun memandang menteri itu maka Hu Taijin berkata. Nah, apa sekarang yang dapat kalian lakukan, anak-anak? Kalau aku bermaksud kejam tentu kalian kubunuh, tapi hal itu tak kulakukan. Aku tak menyimpan niat jelek kepada kalian. Lihatlah, kalian ku bebaskan dan Hu Taijin. Yang menggerakkan tangannya dua kali menotok anak-anak muda itu akhirnya membuat giam hing dan Hang Siu melompat bangun, pucat dan saling pandang karena mereka telah dikalahkan telak. Menteri itu benar, mereka dibebaskan. Padahal kalau mau tentu lawan dapat membunuh mereka dan mereka tak berdaya. Dan karena mereka sudah pecundang dan Hu Taijin membebaskan mereka akhirnya Hang Siu menahan malu berkata gemetar. Taijin, kau telah membuktikan keunggulan kepada kami. Kami kalah, kau memang lihai. Tapi urusan peta tetap tak dapat kami habiskan dan saudara-saudara kami yang lain yang akan datang. Terserah kau mau menangkap kami atau bagaimana. Hektometer, kalian tak mau mengerti, menteri itu tak puas. Aku telah bicara jujur dengan kalian, anak-anak muda. Tapi kalau kalian nekat dan ingin kembali tentu saja aku akan menghadapi. Sekali lagi ku persilahkan kalian besok datang ke sini, kita bicara setelah tamu-tamuku pergi. Atau kalian pulang dan kembali ke Magada. Kami memang akan kembali, Hang Siu menjawab. Kami telah gagal di sini, Taijin. Dan kami melaporkan ini pada saudara-saudara dan orang tua kami. Silahkan, Hu Taijin tergetar, matanya berkilat marah. Aku siap menerima siapa saja, anak muda. Dan kalau orang tua kalian ada itu lebih baik lagi. Pergi dan laporkan itu kepada mereka. Baik dan Hang Siu yang mengangguk dengan marah dan memutar tubuhnya tiba-tiba berkelebat menyambar. Seng adik, tak mau lagi berlama-lama di situ karena terlalu kuat. Dan begitu mereka pergi dan Hu Taijin tampak mengerutkan keningnya. Maka malam itu menteri ini meminta maaf pada tamu-tamunya. Sedikit gangguan itu membuat pertemuan agak terganggu. Untunglah, pembicaraan hampir selesai. Dan karena dua pemuda itu dibebas Ksen kembali dan Hu Taijin tak mau membicarakan ini. Akhirnya menteri itu melanjutkan sisa pembicaraan dan Kau Chung serta menteri-menteri lain diam-diam saling pandang. Betapapun peristiwa itu membuat mereka heran, juga ingin tahu. Maklum, mereka tak tahu peta yang dimaksud. Tapi karena Hu Taijin adalah menteri yang disegani dan tentu saja mereka tak berani bertanya. Maka malam itu pertemuan dilanjutkan kembali dan akhirnya selesai. Kau Chung dan lain-lain pulang kembali ke tempat masing-masing. Dan begitu suasana kembali tenang dan aman maka keesokan harinya menteri ini pergi menemui seseorang, entah kemana dan hanya puterinya itulah yang tahu. Kerut di tengah kening menteri itu menandakan kecemasannya, meskipun hampir tak nampak dan pandai disembunyikan. Dan ketika semuanya berjalan seperti biasa dan dua pemuda itu tak kembali ke gedung menteri ini maka Hulan diam-diam diutus ayahnya mencari Bun HWI, tak ketemu karena Bun HWI mengurung diri di tempat rahasia. Pemuda itu tak tahu apa yang terjadi di luar. Hulan coba menunggu dan menanti di luar. Tapi karena Bun HWI baru keluar setelah 12 bulan dan Hulan tentu saja tak sabar dan tak tahu di mana tepatnya Bun HWI berada maka gadis ini akhirnya kembali dan menemui seng ayah, disambutlah anapas dan menteri Hukeng pun menyesal. Peta yang diberikan kepada Bun HWI itu hanya sebuah, jadi dia pun tak tahu di mana Bun HWI bersembunyi, kecuali diketahuinya pemuda itu di Bukit Pedang. Itu saja. Dan karena persoalan lain banyak dihadapinya pula selain persoalan dua pemuda itu akhirnya Hu Taijin melupakan ini dan tenggelam dalam kesibukan negara. Tanda bintang. Hektometer, mana Mei Hang begitu Bun HWI bertanya ketika tiba di HWI Kaipang. Hari itu dia ingin melepas rindunya, kebetulan HWI Kaipang berada di jalan yang sama menuju ke Kota Raja, jadi sekalian mampir dan ingin mencari Mei Hang. Tapi begitu dia menepuk dan si pengemis terkejut tiba-tiba pengemis yang jumpai ini mengeluh. Ah, Bun Ong Ya kiranya pengemis itu, Bian Kai, menjawab terbata. Pangcu belum kembali, Ong Ya. Dan kami anak buah menjadi bingung. Belum kembali Bun HWI tertegun. Kau tak men-men, siau Kai, pengemis cilik. Bukankah dulu ya janji akan datang? Entahlah, aku tak tahu. Tapi, ah, lepaskan cengkeramanmu, Ong Ya. Sakit pengemis itu meringis. Jari-jarimu seperti baja. Bun HWI melepaskan cengkeramannya, sadar. Lalu melihat pengemis itu meringis menahan sakit cepat-cepat Bun HWI bertanya di mana Cie Kai, itu pengemis yang menjadi wakil pimpinan di situ, ditunjukkan dan kebetulan pengemis itu datang. Cie Kai melihat gerakan Bun HWI, juga seruan anak buahnya. Dan begitu dia melingat siapa yang datang tiba-tiba pengemis ini membungkuk dalam-dalam. Ong Ya, selamat bertemu. Kau barangkali dapat membantu kami. Pangcu kami tak pernah pulang. Hektometer, Bun HWI merasa didahului. Kemana dia, Cie Kai? Dan apa sebenarnya yang dia cari? Aku tak tahu, Ong Ya. Tapi Hu Tai Jin beberapa waktu yang lalu kemari. Kau dicari-carinya. Hu Tai Jin, ada apa? Kebetulan, aku juga kesana. Itulah, kau dinantinya, Ong Ya. Katanya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan kepadamu. Apa itu? Kami tak tahu, tapi katanya penting. Hektometer, dan Pangcumu juga tak diketahui kemana perginya. Begitu, Ong Ya, dan kami cemas. Kami akan menyebar para Ang Auta untuk mencarinya. Cie Kai menceritakan kejadian itu, sejak Bun HWI datang dan kini muncul lagi. Mei Hang entah kemana dan selama ini tak pernah gadis itu menengok partainya. Cie Kai tak tenang dan khawatir. Dan karena Bun HWI merasa keperluannya di situ gagal dan pengemis itu mengulangi lagi pesan menteri Hu agar kesana tiba-tiba Bun HWI mengangguk dan mengucap terima kasih, lenyap berkelebat dan pagi itu juga dia langsung terbang ke kota Raja. Hu Tai Jin tentu ada perlu benar-benar dengannya. Dan ketika tiba di sana dan kebetulan menteri itu ada maka pembesar ini girang sekali dan menyambut Bun HWI. Airh, kau sudah datang, pangeran. Kau telah memperoleh semua warisan itu? Mari duduk, kita ke dalam. Hebat benar sinar matamu sekarang, tenaga saktimu rupanya maju pesat dan gerak tubuhmu nyaris tak ku dengar menteri Hu memuji, menarik Bun HWI ke dalam dan segera Bun HWI ditanya macam-macam, terutama tentang pelajarannya di Bukit Pedang. Menteri itu belum menyinggung-nyinggung urusannya sendiri. Dan ketika Bun HWI menceritakan bahwa belum semua pelajaran diwarisinya total maka pemuda ini mengerutkan kening menjawab. Aku tak sempat mempelajari semua warisan itu, paman. Aku kehabisan waktu karena teringat padamu dan juga Mei Hong. Ah, HWI Kaipang cu, ketua HWI Kaipang, itu? Ya, aku telah ke sana, paman. Dan kebetulan mendapat berita bahwa kau menyuruhku kemari. Aku datang dan ingin tahu. Benar, aku ke sana beberapa waktu yang lalu. Tapi gadis itu tak ada. Kau bertemu dengannya? Belum, gadis itu belum kembali, paman. Para anggauta HWI Kaipang cemas dan bingung memikirkannya. Tapi biarlah, aku ingin tahu apa kepentinganmu dan kenapa kau tergesa menyuruhku kemari. Kau sudah bertemu ibumu belum? Hektometer, sebuah peristiwa baru terjadi, pangeran. Ini persoalan penting dan serius tentang apa? Tentang peta yang kau bawa itu, peta? Ya, pewarisnya sah datang, pangeran. Keturunan atau anak-anak murid keturunan kakek dewa Pek Insiansu itu datang. Keturunan Pek Insiansu bun HWI terkejut. Bagaimana ini, paman? Siapa yang kau maksud itu? Anak-anak murid atau keturunan seru defa dan miradewi, pangeran. Kau tentu telah mendengar nama ini atau setidak-tidaknya membaca tentang mereka itu? Bun HWI tersengat. Seru defa dan miradewi? Pencipta ilmu-ilmu hebat Pek Liong Kiamsut dan lain-lain itu? Benar, mereka, pangeran. Dan aku baru saja bentrok dengan dua keturunan mereka, pemuda-pemuda lihai dari Magada. Bun HWI tertegun. Dia segera meminta menteri itu menceritakan apa sebenarnya, bagaimana terjadi dan kenapa keturunan seru defa dan miradewi itu muncul. Dan ketika menteri ini menceritakan bahwa Hang Siu dan Giam Hing, dua keturunan langsung dari Giam Hock dan Gi Xiong datang ke situ meminta peta yang sudah diberikannya pada Bun HWI. Maka Bun HWI mendelong dan terkejut. Mereka lihai, pangeran. Putriku bukan tandingannya. Si Giam Hing itu memiliki totokanit yang chi sementara kakaknya, Hang Siu, memiliki ilmu tembok. Tapi mereka dapat kau kalahkan? Semata karena aku menang pengalaman, menang matang. Hektometer, lalu bagaimana maksudmu, paman? Apa yang hendak kau minta dariku? Apakah aku harus menyerahkan peta kepada mereka? Ini yang inginku bicarakan, pangeran. Bagaimana sebaiknya dan apa menurut pendapatmu? Aku tak tahu Bun HWI termangu. Aku juga tak tahu apakah mereka benar. Keturunan orang-orang gagah itu, paman. Atau hanya mengaku aku untuk mendapatkan warisan. Tidak, aku percaya mereka. Mereka betul-betul keturunan Giam Hock dan Gisiong itu, anak-anak murid seru defa. Lalu bagaimana? Begini, pangeran. Tahukah kau siapa sebenarnya kakek dewa Pertinsiansu? Itu? Aku tak tahu, Bun HWI teringat. Dan aku juga menduga-duga siapa kira-kira kakek dewa yang sakti itu. Menurut pendapatmu kira-kira siapa? Apakah kau tidak menemukan jenazahnya? Ada, dan aku nyaris celaka di ruang rahasia itu, paman. Tapi terus terang aku masih gelap oleh siapakah sebenarnya kakek itu. Coba kau ceritakan pengalamanmu, menteri itu meminta. Barangkali aku dapat menemukan petunjuk di sini. Bun HWI lalu menceritakan. Dia bukan menceritakan ilmu-ilmu yang diperoleh melainkan pengalamannya ketika diguha bawah tanah, ruangan demi ruangan dan akhirnya tempat atau ruang semadi itu, di mana kakek dewa itu mengubur diri. Bahwa nyaris dia celaka di tempat ini kalau tidak bersikap baik, tak mau menjebol tembok dan justru itu yang menyelamatkannya. Dan ketika dia mengakhiri ceritanya bahwa jenazah yang dilihat akhirnya amblong atau mengubur sendiri di lubang yang rupanya sudah disiapkan maka Hu Taijan tertegun mengerutkan kening. Tak ada petunjuk siapa kira-kira jenazah itu tentu petingsian suadanya, paman. Siapa lagi? Bukan, bukan itu. Aku percaya bahwa itu tentu jenazah petingsian suadanya, tapi maksudku, tak adakah peninggalan kitab yang menceritakan siapakah kiranya kakek dewa ini? Seru deva sendiri atau salah seorang muridnya? Ada, paman, sebuah kitab. Tapi bukan kitab seperti yang kau maksudkan, melainkan kitab pelajaran si Latwee Leongsin Kang dan Lui Kongcat serta lain-lainnya itu, petunjuk penjelas bagi gambar-gambar yang ada di dinding guha. Ah, begitukah? Kalau begitu kita tak tahu, siapa sebenarnya kakek ini menjadi gelap. Ya, aku juga merasa begitu. Tapi kembali pada persoalan anak-anak muda tadi lalu bagaimana, paman? Apakah aku harus mengembalikan peta? Ini aku juga bingung. Tapi kau sekarang pewaris sah kakek dewa itu pangeran. Kau telah mewarisi ilmu-ilmunya dan kau berhak menolak. Mereka tak boleh memaksa dan kau di pihak yang lebih benar. Hektometer, aku jadi repot. Coba ceritakan padaku bagaimana asal mula peta itu ada di tanganmu, paman. Coba ku dengar dan biar nanti ku putuskan. Kalau perlu tak apa aku mengembalikan peta itu, toh mereka keturuna langsung, pewaris langsung. Tapi ku khawatirkan masalah ini menjadi panjang, pangeran. Aku khawatir mereka melibatkan politik dan ada hubungan dengan angkatan perang. Ak-angkatan perang? Bagaimana ini? Ya, lihat dari mana mereka berasal, pangeran. Mereka dari Magada dan ku dengar akhir-akhir ini negeri kecil itu berambisi untuk meluaskan daerah. Beberapa wilayah akhir-akhir ini dicarlok, negeri itu seakan harimau cilik yang siap berkembang dewasa. Rajanya, Uru Gata, Konon ingin menjadi besar. Bun Hwi mengerutkan kening. Adakah persahabatan antara kita dengan mereka? Tidak. Lalu apa hubungannya dengan angkatan perang? Begini, aku khawatir Magada menciptakan tokoh-tokoh sakti, pangeran. Umpamanya dua anak muda tadi. Semisal mereka mendapatkan warisan nenek moyangnya, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Bukit Pedang itu, bukankah mereka akan menjadi tak terlawan dan bisa menyerang kita? Aku khawatir ada. Kecenderungan ke sini, pangeran, dan aku ingin minta bantuanmu agar menyelidik ke Magada. Bun Hwi terkejut. Menyelidik? Menjadi agen rahasia? Ya, semacam itulah, seorang spion. Kau belum dikenal dan tentu mudah atau bebas bergerak. Hektometer Bun Hwi jadi bingung, teringat urusannya akan mehong. Aku ada. Urusan pribadi, paman. Berat rasanya menerima ini. Tapi ini urusan negara, pangeran. Bukankah jauh lebih besar dan lebih penting? Kalau saja aku dapat meninggalkan kedudukanku dan pergi dengan bebas tentu tugas itu sudah kulaksanakan. Tak adakah orang lain yang dapat mengerjakan ini, umpamanya? Siapa di istana ini yang memiliki kepandayan yang dapat diandalkan? Tahukah kau menteri hu balik bertanya, menjadikan Bun Hwi terbungkam dan memang tak ada. Satu-satunya yang liai dan dapat diandalkan adalah menteri itu saja, itu pun tak mungkin dapat menghadapi semua persoalan karena betapapun tenaga menteri ini tentunya terbatas. Dan Bun Hwi yang tak dapat menjawab dan teringat pertanyaannya tadi tiba-tiba mengangguk, menindas keinginannya sendiri untuk mencari Mei Hong. Baiklah, dapat ku terima ini, paman. Tapi bagaimana dengan pertanyaanku tadi? Bagaimana asal-usul peta itu hingga berada di tanganmu aku mendapatkannya dari mendiang suhengku, pek mausian jin, kakek rambut putih? Ya, dia, pangeran. Dialah yang memberikan peta itu kepadaku. Sedang dari mana dia sendiri mendapatkan itu aku kurang jelas. Hektometer, Bun Hwi tiba-tiba teringat jenazah pek mausian jin di bawah jurang, jenazah yang kini diingatnya belum dikubur. Apakah paman menerimanya sudah lama? Sudah, pangeran, 20 tahun yang lalu ketika kau belum lahir dan paman selama ini tak ke Bukit Pedang? Menteri itu menarik nafas. Pangeran, suhengku sendiri mendiang pek mausian jin adalah pelayan dari kakek dewa pek insiansu itu. Sedang aku sendiri dengan suhengku itu tak ada hubungan langsung sebagai guru dan murid dengan kakek dewa itu, hal ini sudah ku beritahukan. Jadi untuk apa aku mewarisi ilmu-ilmunya? Aku tak ditunjuk suhengku untuk mewarisi silat itu, pangeran. Begitu juga pek insiansu tak menunjuk suhengku untuk mewarisi ilmu di Bukit Pedang. Suhengku hanya menyerahkan peta itu kepadaku dengan pesan singkat, yakni bila aku mendapatkan seseorang yang cocok dan berwatak mulia maka peta itu boleh diberikan dan biarlah orang itu yang mewarisi peninggalan majikannya. Dan orang itu sudah ku pilih, kau. Bun HWI terharu. Paman, kalau begini berarti kau membuang budi besar kepadaku. Sungguh aku tak tahu harus berkat tak apa kecuali terima kasih. Jadi peta itu kau dapat dari mendiang suhengmu. Benar, dan dulu suheng pernah memberitahu tentang keturunan atau anak-anak murid seru diva dan istrinya itu, pangeran. Menyuruh aku menyerahkan kalau mereka ada, datang. Tapi karena sudah 20 tahun mereka tak ada kabar beritanya dan waktu itu pun aku sibuk di sini maka tak ada waktuku pula untuk kesana menyelidiki dan akhirnya peta itu ku berikan padamu. Apalagi kau telah memiliki cupu naga. Bun HWI mengangguk-angguk. Dan sekarang kau pewaris resmi kakek dewa itu, Hu Taijin melanjutkan. Kau berhak menolak atau mengenyampingkan mereka, pangeran. Biarpun mereka itu adalah keturunan langsung dari seru diva atau miradewi. Benar, Bun HWI mengangguk. Tapi enak rasanya bersikap begini, Paman. Betapa pua aku akan melihat bagaimana mereka itu. Kalau baik, tidak jahat, rela aku menyerahkan peta. Tapi kalau tidak, mereka itu buruk, tentu aku akan mempertahankannya dan tak akan memberikan. Terserah kau, Hu Taijin sependapat. Dan untuk itu semua kau dapat ke Magada, pangeran. Sekalian selidiki benarkah berita yang kudengar tentang Raja Urugata itu. Baiklah, aku akan kesana. Bun HWI bangkit berdiri. Tapi tolong cari tahu tentang Mei Hong, Paman. Terus terang aku jadi khawatir dan tidak enak. Jangan-jangan ada apa-apa dengannya. Kau mau membantu? Tentu, aku akan menyuruh Hulan, pangeran. Tak perlu khawatir dan percayalah. Terima kasih, dan Bun HWI yang teringat sesuatu dan tiba-tiba mengeluarkan peta mendadak berkata. Paman, sementara ini biarlah petaku titipkan dulu padamu. Terimalah dan biarkan aku tenang dalam bepergian. Menteri Hu terkejut. Kau mau mengembalikannya bukan begitu, hanya sekedar titip, Paman. Atau, tidak, jangan menteri itu buru-buru menolak. Aku telah berkata pada dua anak muda itu bahwa peta tak ada di tanganku, pangeran. Kalau kini kau serahkan dan kebetulan mereka tahu tentu aku jadi repot, disangka bohong. Sebaiknya kau simpan saja dan jangan sulitkan aku. Bun HWI tertegun, dia melihat kesungguhan dan kebenaran omongan itu, tak jadi memberi dan menteri ini jelas menolak. Terpaksa, Bun HWI memasukkan kembali dan meringis. Dan karena memaksa tak berakal diterima dan Bun HWI pura-pura mengerti maka pemuda itu menyimpan petanya kembali dan pergi, mengucap terima kasih dan Hu Taijin menyuruhnya ke Magada. Menteri itu gembira dan tenang. Bun HWI adalah andalan yang dapat dipercaya. Tapi begitu pemuda ini berkelebat dan disangka lenyap dari rumahnya maka secara lihai dan cerdik Bun HWI menemui. Hulan, yang segera dicarinya dan ada di belakang, menyerahkan peta itu pada gadis ini. Apa? Kau gila? Ayah sendiri sudah menolaknya, Bun. Eh, pangeran. Masa sekarang kau mau menyerahkannya kepadaku? SST, jangan berisik, hulan. Dan jangan panggil aku dengan sebutan yang membuatku cangguk itu. Kau sebut saja aku Bun HWI, seperti dulu, atau Bun Ko, kakak Bun. Kau tentu mau menolongku, bukan? Tentu, tapi jangan ini, Pak, eh, Bun Ko. Aku tak berani dan terus terang takut dimarahi Ayuh. Kau bodoh. Kau tak perlu memberitahu ini pada Ayahmu. Apakah kau menghendaki peta hilang di tengah jalan? Apa maksudmu? Begini, hulan. Ayahmu meminta tolong padaku untuk pergi ke negeri Magada, dan ini merupakan perjalanan jauh. Aku khawatir peta hilang di tengah jalan, atau hilang karena satu dan lain sebab, maklum, perjalanan demikian jauh tentu bukannya tanpa bahaya. Maka daripada menanggung semuanya itu dan berjaga-jaga peta inginku titipkan padamu dan jangan beritahu ayahmu. Mengerti? Hulan tertegun. Atau kau ingin peta ini hilang dan jatuh di tangan otang jahat? Tentu saja tidak. Nah, karena itu tolong aku, adik manis. Jangan biarkan aku membawa resiko dan biarlah aku berjalan tenang dalam melaksanakan tugasku. Hulan tak dapat menolak. Alasan Bun HWI tepat, pemuda itu akan melakukan perjalanan jauh. Dan karena Bun HWI dapat memujuk dan hulan menerima maka di luar pengetahuan hukeng, putri menteri itu menyimpan peta dan menerimanya barang titipan. Eh, satu lagi, Bun HWI menyambung, tersenyum. Kau boleh pula ke Bukit Pedang, Hulan. Lihat dan pelajari satu-dua ilmu silat di sana. Jangan takut dan jangan sungkan agar pemuda-pemuda macam Giam Hing atau Hang Siu itu tak merendahkanmu lagi. Hulan merah mukanya. Aku tak berani, Bun Ko. Agaknya terlalu lancang dan tak enak bagiku. Jawaban ini menunjukkan kejujuran seperti Hu Tai Jin, Bun HWI kagum. Tapi karena dia pewaris Pek In Sian Su dan sesungguhnya keberhasilannya itu pun berkat bantuan menteri Hu, maka Bun HWI membujuk dengan mengatakan bahwa Hulan tak perlu takut, gadis itu diizinkan untuk menikmati pula ilmu-ilmu kepandayan di Bukit Pedang. Dari sini pun dapat kita lihat bahwa Bun HWI memang pemuda luar biasa, berhati mulia dan tak tamak, ingat akan budi orang dan kini coba membalas kebaikan budi Hu Tai Jin kepada putrinya. Hulan mula-mula menolak dan ragu. Tapi ketika Bun HWI mengingatkan kekalahannya dari Giam Hing dan Hang Siu dan berkali-kali membuat gadis itu merah mukanya akhirnya Hulan menjawab. Baiklah, gampang, Bun Ko. Banyak terima kasih atas izinmu. Aku jadi merasa berhutang budi, biarlah ku lihat bagaimana nanti dan kalau aku cocok tentu aku akan kesana. Ah, hutang budi apa? Ayahmulah yang memberi banyak budi kepadaku, Hulan. Kalau tidak atas budi ayahmu tak mungkin aku menjadi pewaris Sian Su. Sudahlah, kapan-kapan boleh kau kesana dan tingkatkan kepandayanmu. Warisan di sana hebat, pelajari itu agar tak dihina lagi oleh pemuda-pemuda seperti Giam Hing atau Hang Siu itu. Hulan terbakar. Berkali-kali Bun HWI menyebut nama ini, panas dia. Dan ketika Bun HWI pergi dan dia menganggup maka tak ada yang tahu bahwa peta telah diserahkan oleh Bun HWI kepada Hulan. Bun HWI sudah meninggalkan tempat itu dan mulai perjalanannya yang jauh ke Magada, tentu saja di dalam perjalanan Bun HWI mencari berita pula tentang Mei Hong. Dan karena Wu Taijin menyuruh puterinya mencari Mei Hong pula dan kesempatan ini dipergunakan Hulan untuk beranjang sana ke Bukit Pedang maka sesuatu yang di luar dugaan terjadi yang sama sekali di luar perhitungan Hulan maupun Bun HWI. Tanda bintang. Su Tai, kau bunuh saja aku, biar aku mampus Kio Klan terseduh-seduh ketika malam itu dibawah Lian Ing Nikou. Peperangan malam itu berakhir dengan kekalahan Hong Lian dan pasukannya, Kio Klan lebih dulu disimbar Nikou ini. Dan ketika pagi itu Nikou ini menurunkan gadis itu dan Kio Klan putus asa maka Kio Klan mengguguk minta dibunuh. Sian Chai, kau meci gelap. Sudah berulang-ulang Pini katakan padamu bahwa Pini sayang kau, Kio Klan. Kenapa bicara begini dan minta dibunuh? Ah, Pini datang dengan kasih sayang, Pini ingin agar kau sadar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sesat lagi. Aku benci si Bun HWI itu, aku ingin memusuhi dia dan teman-temannya Hektometer, kebecian hanya meracuni hati, anak baik. Kenapa tidak dengarkan nasihat? Pini, Hutai Jain dan Bun HWI itu bukan orang sembarangan, kau tak dapat mengalahkannya dan tak akan menang. Dan sutai membantu mereka, sutai selalu menyalahkan aku dan membela mereka. Hektometer, siapa bilang? Yang Pini bantu adalah kebenaran, Kio Klan, dan yang Pini lawan adalah ketidakbenaran. Pini tidak memandang orangnya, siapa salah dia harus ditentang dan siapa benar dia harus dibela. Bangunlah, pagi ini Pini ingin mengajakmu berdoa. Niko Witu menepuk halus puncak Kio Klan, mengusap rambutnya dan segera menarik bangun. Dan ketika Kio Klan menangis namun mau bangun berdiri maka Niko Witu memandang puncak gunung di depan mete. Kau lihat gunung liusan itu? Nah, di sana ada teman Pini, Kio Klan. Kita ke sana dan tenangkan diri sejenak. Kio Klan termangu. Air mete masih mengalir, tapi ketika Niko Witu mengajaknya pergi dan Lian Ing Niko menyambar lengannya mau saja gadis ini diajak pergi, ke gunung liusan itu dan di sini Kio Klan tergerak. Hawa pegunungan yang sedar dan pohon-pohon cemara yang tinggi menyambut mereka, suasananya sejuk, hati yang marah tiba-tiba reda dan Lian Ing Niko sudah mengajak masuk ke sebuah kelenteng sederhana. Di situ tinggal Huat Sien Niko, ketua kelenteng, sahabat Lian Ing Niko dan segera mereka berdua disambut ramah. Terjadi percakapan sebentar di antara dua orang Niko Wini. Dan ketika Huat Sien Niko mengangguk-angguk dan tersenyum memandang Kio Klan tiba-tiba Niko Wini menyiapkan sebungkus lilin dan mempersilahkan mereka sembahyang. Silahkan-silahkan, Pini justru merasa senang dan biar segala kekalutan hati dapat dipadamkan. Lian Ing Niko membawa Kio Klan ke altar. Di sini lagi-lagi Niko Witu berlutut, mengajak Kio Klan sembahyang. Dan ketika perlahan namun tenang Niko Witu mulai berdoa dan Kio Klan mengikut tanpa sengaja maka malam harinya Niko Wini mengajari gadis itu sama di membersingkan paru-paru, tinggal dan menginap di situ dan segera beberapa Niko W lain menjadi teman Kio Klan. Gadis ini menurut saja dan beberapa jam kemudian ia merasa terhibur. Betapapun, Lian Ing Niko menaruh perhatian besar padanya. Dan ketika Wat Sien Niko juga menunjukkan kasihnya yang besar dan Niko-Niko lain yang lebih muda tampak akrab dan ramah kepada gadis ini maka beberapa hari kemudian, dipenuhi perhatian dan kasih yang sungguh-sungguh Kio Klan menjadi kerasan. Pini sudah bilang kepada Wat Sien Sutai untuk tinggal selama Pini suka. Kalau kau mau boleh juga tinggal di sini dan berlatih beberapa ilmu silat Pini. Kerasankah kau, Kio Klan? Kio Klan mengangguk. Ya, jawabnya lirih. Dan kau mau mempelajari kepandayan Pini Sutai mau mengangkat aku sebagai murid? Tidak begitu, anak baik, mungkin kau tak suka. Pini hanya ingin mengajarimu beberapa tambahan ilmu silat lagi dan juga doa. Kau harus mulai sembah yang dan sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Hektometer Kio Klan agak sinis, acuh. Untuk ilmu silat aku mau, Sutai, tapi untuk sembah yang barangkali ogah. Jangan begitu, manusia hidup perlu mendekatkan diri dengan yang memberi hidup, Kio Klan. Tuhan dan segala ciptaannya ini harus membuka mati manusia. Terserahlah Kio Klan masih acuh. Aku cukup kerasan di sini, Sutai. Tapi, kalau sewaktu-waktu aku ingin pergi tolong jangan dicegah. Baiklah, terserah kau, Lan Ing Likow yang tersenyum memaklumi isi hati gadis itu lalu mulai memberi pelajaran silat, tentu saja yang lebih tinggi dari yang dipunyai Kio Klan dengan yang didapat dari mendiang gurunya Tian San Giyoli itu, beberapa tambahan ilmu silat yang lebih beraneka ragam. Di sini Kio Klan tampak bersungguh-sungguh dan menaruh perhatian besar. Sekilas gadis itu tampaknya dapat melupakan Bun HWI dan lain-lain, Lian Ing Niko Ngirang. Tapi, ketika setahun kemudetan gadis itu mendapat pelajaran silat dan tentu saja kepandayan gadis ini lebih tinggi dibanding setahun yang lalu tiba-tiba saja suatu pagi Kio Klan menghilang. Aku ingin pergi, begitu gadis itu meninggalkan surat. Harap Sutai tidak mencari dan ingat janji Sutai sendiri untuk tidak mencegah. Banyak terima kasih atas kepandayan yang Sutai berikan dan mudah-mudahan kita dapat jumpa tagi dalam suasana yang lebih baik. Begitulah isi surat itu. Kio Klan tidak memberitahu kemana dia pergi, dan Lian Ing Niko yang terkejut serta tertegun melihat lenyapnya gadis itu tiba-tiba merangkapkan tangan. Sian Chai, Pini agaknya gagal. Berulang-ulang mengarahkan tapi keadaan rupanya menghendaki lain. Baiklah, Pini tak akan mencegahmu, Kio Klan. Tapi harap berhati-hatilah akan segala sepak terjangmu sendiri. Nikowi itu tak dapat berbuat apa-apa. Kio Klan telah meninggalkannya, Nikowi ini sedih. Tapi karena gadis itu pergi atas kemauan sendiri dan jelas tak mau lagi bersamanya maka ia pun menekan perasaan dan tidak mencari, merasa cukup segala usahanya mengarahkan gadis itu dan tinggal gadis itu sendiri yang memperbaiki. Nikowi ini berharap Kio Klan berkurang keganasannya dan tidak mudah membenci orang yang tak disukai, hal itu tak cocok bagi Nikowi ini. Dan ketika Nikowi itu menarik nafas dan termenung ditinggal Kio Klan maka Kio Klan sendiri sudah jauh meninggalkan tempat itu. Kemana? Kio Klan mula-mula tak menetapkan arah. Malam itu dia pergi, minggat. Betapapun bayangan bun HWI tak dapat dilupakannya dan Kio Klan menangis. Cinta sudah terlanjur dalam mencengkeram gadis ini, susah menghapusnya. Dan ketika pagi menjelang tiba dan dia menuju ke selatan maka gadis ini berlari cepat sambil merenungkan tujuan, kemana kira-kira dia akan pergi dan apapula yang akan dibuat. Sehari itu Kio Klan belum menemukan jawabannya dan hanya menurutkan kaki kemana langkahnya bergerak, tiga hari kemudian tiba di sebuah bukit karang yang mencua tinggi. Kio Klan tertarik, berhenti di sini dan menghapus peluhnya. Dia tak tahu bahwa hari itu dia tiba di bukit pedang, melepas lelah dan memandang puncak bukit yang lurus ke atas. Dari kejauhan terlihat pipih dan Kio Klan tiba-tiba tersentak. Ada sebuah bayangan di sana, di tengah-tengah bukit yang terjal itu, naik dan merayap dan segera ia mengenal itulah bayangan seorang wanita. Kio Klan berkelebat dan tiba-tiba curiga, rasa lelah dibuang dan segera dia meluncur. Cepat namun hati-hati ia mendekati bayangan ini, yang sudah setengah bagian di pinggang bukit dan tak lama kemudian tentu sampai di puncak. Kio Klan sudah mendekati dan membelalakan matanya. Dan ketika dia cukup dekat dan dilihatnya siapa bayangan itu mendadak gadis ini tertegun dan mata pun berkilat. Hulan, Putri Hu Taijin. Kio Klan berkeredep. Nafsu membunuh tiba-tiba muncul, pandangan pun menjadi beringas dan Kio Klan melesat. Hati-hati dan ringanda menyusul gadis ini, Hulan adanya, memang betul Putri Hu Taijin itu. Dan Kio Klan berjungkir balik dan memutar arah memapak itu dari depan. Tiba-tiba Kio Klan menampakkan diri dan bergeru mengejek, Bocah siluman, apa yang kau cari di sini? Mana Bun Hwi? Hulan, gadis itu, kaget bukan main. Hari itu dia tiba di Bukit Pedang untuk memenuhi kehendak Bun Hwi, kebetulan disuruh ayahnya mencari Mei Hwang dan perjalanan itu sekalian diarahkannya ke Bukit Pedang. Petah yang dititipkan Bun Hwi di bawah, dia bermaksud melihat keadaan dulu dan nanti dapat dipikir langkah selanjutnya, pokoknya dia tahu dulu tempat itu dan mengerti di mana pelajaran ilmu disimpan. Maka begitu Kio Klan muncul dan gadis ini tersentak kaget tentu saja Hulan berteriak terkejut dan nyaris dia terpeleset dari tempat yang tinggi menuju ke bawah. Hei Hulan berjungkir balik, mencengkeram tonjolan batu dan gadis itu mengayun tubuh. Sekali dia melayang dia sudah kembali di tempat semula, Kio Klan di depannya dengan mati mengejek. Dan ketika Kio Klan tertawa dingin dan melihat peta yang ada di tangan gadis itu tiba-tiba gadis ini menjengek melangkah maju. Kau mau mencari harta karun? Kau menyembunyikan apa? Hulan terkesiap, cepat melipat peta dan memasukkannya ke saku dalam. Dan ketika Kio Klan melangkah maju dan mau menyambar peta itu, Hulan sudah mundur menjauhi dengan bentakan nyaring. Kio Klan, kau mau apa? Ada apa kes ini? Hektometer, kau seharusnya menjawab pertanyaanku, bukan malah sebaliknya. Peta apa yang kau bawa itu dan mencari apa kau di sini? Bocah siluman, coba kulihat barangmu itu dan serahkan baik-baik. Kalau tidak aku akan melemparmu dari sini dan kau mampus di bawah. Keparat Hulan tiba-tiba marah. Kau tak tahu aturan, Kio Klan. Aku tak membawa apa-apa dan jangan kau mengganggu diriku. Tak apa-apa. Mana mungkin? Kau serius menaiki bukit terjal ini, bocah siluman. Aku tak percaya dan biarku geledah kau. Wood Kio Klan berkelebat, tiba-tiba menyerang dan tangan kiria menampar. Hebat dan cepat Kio Klan mengeluarkan sebuah jurus dari dua ilmu saktinya Sing dan Sien. Hulan menangkis tapi terpekik, gadis itu terpental dan terpelanting. Dan ketika Kio Klan tertawa mengejek dan mengejar lagi dengan satu kepertancari maka Hulan menjerit dan bahu pun kena. Plak. Gadis ini terguling-guling. Kio Klan berseru agar dia menyerah, Hulan melotot dan tentu saja memaki. Dan ketika Kio Klan berkelebat dan kembali menyerang maka Hulan melempar tubuh ke kiri dan menangkis dari samping. Duh! Hulan tetap tergetar. Kio Klan sekarang sudah mendapat tambahan ilmu-ilmu dari Lian Ing Niko, juga memiliki dua jurus sakti Sing dan Sien. Singkangnya kuat dan kepandainya pun bertambah. Dan ketika Hulan mengeluh dan kembali terdorong maka Kio Klan tertawa-tawa menyerang lawannya itu, dielak dan ditangkis Hulan pucat. Dia selalu terpental setiap beradu tenaga, cemaslah gadis ini. Dan ketika Kio Klan melakukan tusukan dan kelima jarinya bergerak mercicip-cicip maka Hulan terdesak dan tak dapat membalas. Hik-hik, kau akan roboh, bocah siluman. Dan aku akan membunuhmu. Singk Hulan mencabut pedang, membentak dan mengamuk dan segera coba membendung serangan lawan. Dengan senjata di tangan gadis ini coba menahan rangsukan lawan. Tapi ketika Kio Klan berani menangkis dan pedang pun terpental maka Hulan kaget setengah mati berteriak ngeri. Kio Klan, kau iblis bertina berhati keji. Hai hai, kau tak perlu banyak mulut, siluman bertina. Kau keluarkan petamu itu atau mampus? Tidak, aku, Ahulan yang sibuk mengelap dan menangkis sana-sini akhirnya terpelanting ketika satu tamparan mengenai pundaknya bergulingan dan nyaris pedang di tangan lepas. Gadis ini menggigil dan merintih. Dan ketika dia menyadari bahwa lawan terlalu kuat dan Kio Klan sekarang lihai bukan main akhirnya Hulan melepas tiga senjata gelapnya dan melarikan diri, meloncat turun dan berjungkir baliki dari bukit terjal yang tak menguntungkannya itu. Kio Klan tertawa dan menangkis. Dan ketika senjata-senjata gelap itu runtuh dan Kio Klan mengejek bagaimana lawannya itu sekarang mahir dengan segala macam amgi, senjata gelap, maka Kio Klan sendiri mengeluarkan jarum-jarum halus dan menyambit. Nih, kau rasakan punyaku, siluman bertina. Coba cicipi mana yang lebih enak. Wut-wut tiga jarum menyambar, Hulan baru turun dan pedang diputar cepat menangkis. Dua yang pertama berhasil disampok tapi yang terakhir lolos, menancap di pundaknya dan gadis ini mengaduh. Dan ketika Kio Klan menyusul dan berjungkir balik ke bawah maka putri Houtai Jin itu dikejar dan diserang lagi. Hei hei, sekarang kau boleh berteriak, bocah siluman. Tak ada yang menolongmu dan mayatmu akan kukirim ke kota raja. Wut-plak satu tamparan kembali mengenai Hulan, kali ini mengenai pelipis dan Hulan menjerit. Dia melompat bangun dan melontarkan pedangnya, dengan penuh kemarahan tapi juga ketakutan gadis ini menimpu. Tapi ketika Kio Klan mengibas dan pedang patah menjadi dua maka Hulan menutupi mukanya dan menangis, melarikan diri lagi, berjungkir balik lebih ke bawah. Kio Klan, kau keji. Aku akan melapor ini pada Bun HWI. Hektometer, Bun HWI, ya? Kau tergila-gila padanya. Boleh, tapi sayang nyawamu berangkat duluan, bocah siluman. Dan kini aku benar-benar akan membunuhmu. Kio Klan berkelebat, turun dan berjungkir balik pula dan Hulan gemetar. Kio Klan tak melepasnya dan kemanapun dia pergi ke situ pula Kio Klan mengejar. Lompat-melompat di antara mereka terjadi. Hulan bahkan terjun begitu saja ketika jarak ke tanah tinggal beberapa tombak, masih cukup tinggi namun gadis ini nekat. Dan ketika dia terjengkang dan jatuh bergulingan di bawah namun gadis itu melompat bangun dan melarikan diri dengan muka penuh keringat. Maka Kio Klan ternyata menempel dan tetap mengikuti. Kau tak dapat lolos, aku akan membunuhmu. Hulan ngeri. Sekarang dia tak bersenjata, dengan pedang di tangan pun dia tetap bukan tandingan lawannya. Kio Klan benar-benar liai dan Hulan mengeluh. Dan ketika kejar-mengejar terjadi di antara mereka dan Kio Klan membentak melayang di atas kepala gadis ini maka Hulan putus asa menghantam ke depan. Kio Klan, kau mampuslah, Duk Kio Klan membalik, di tengah udara ia menangkis dan Hulan mencelat. Putri Hu Taijin itu memang bukan tandingan gadis ini. Dan ketika Kio Klan tertawa dan berkelebat serta melepas satu totokan miring tiba-tiba Hulan tak dapat berkelit dan roboh terjerembap. Bluk! Hulan kini roboh tak berdaya. Kio Klan menjengek dan menendang, gadis itu mengeluh dan terlempar tiga tombak, jatuh dan terbanting tak dapat bergerak lagi. Dan ketika Hulan pucat memakil lawan maka Kio Klan sudah berdiri di depannya bertolak pinggang. Kau tak menyerah? Bunuhlah aku. Aku tak takut, Kio Klan. Kau boleh bunuh aku. Tentu, tapi aku ingin tahu dulu peta apa yang ada di tanganmu itu, bocah siluman, dan setelah itu kau terbang ke neraka. Oh, tidak, jangan namun Kio Klan yang mengulurkan lengan merogoh saku baju tiba-tiba sudah mencabut dan menampar lawan, Hulan merintih dan pecah bibirnya. Gadis itu melihat Kio Klan mengamati peta, tertegung dan tiba-tiba tertawa. Dan ketika Kio Klan mendongak dan terkekeh dengan metu bersinar-sinar mendadak dia berseru. Aha, kiranya simpanan ilmu silat, ya? Peninggalan pekin siensu? Hei hei, terima kasih, Hulan. Aku tak jadi membunuhmu karena kau melepas budi. Baiklah, ku lempar kau ke jurang dan mati hidupmu biar ditentukan hari maudes dan Kio Klan. Kio Klan yang menggerakkan kaki tertawa gembira tiba-tiba membuat Hulan menjerit dan terlempar ke sebuah jurang, lenyap dan pekitnya terdengar di sana namun Kio Klan tidak peduli. Dia tak menduga bahwa yang dibawa Putri Ho Taijian tadi adalah peta tentang penyimpanan ilmu silat, tentu saja Kio Klan girang luar biasa. Dan begitu dia menendang lawan ke dalam jurang dan terkekeh memutar tubuhnya tiba-tiba Kio Klan berkelebat dan telah menaiki bukit pedang, merayap dan tak lama kemudian berlompatan dari satu tonjolan ke tonjolan lain. Dengan ginkangnya yang tinggi, Kio Klan mendaki bukit terjal itu. Dan ketika sejam kemudian dia tiba di atas dan menemukan lubang di mana dulu Bun Hwi membuang batu besar penutupnya maka gadis ini terkekeh-kekeh seperti orang gila. Hehehe, ini keberuntunganku, Bun Hwi. Awas kau nanti Kio Klan memasuki lubang, mengikuti petunjuk peta dan tak lama kemudian dia pun menemukan ruang-ruang bawah tanah itu, ruang hijau dan kuning, juga ruang merah dan biru. Dan ketika ruang sama di juga dimasuki dan Kio Klan terkejut serta girang tiba-tiba gadis ini tertawa sendirian bagai orang tidak waras, melihat peninggalan ilmu silap di situ dan tentu saja lahap bagai orang kelaparan. Tanpa sengaja dia menuju ke pusat ilmu paling tinggi. Dia melihat bekas-bekas Bun Hwi di situ, juga tulisannya, dan ketika sehari dua hari kemudian dia menemukan bahwa inilah puncak dari segala puncak kepandaian. Akhirnya Kio Klan menutup lubang di atas tadi, menggempur tanah dan bebatuan di sana sehingga tempat itu tertutup. Kio Klan telah menemukan jalan keluar yang dibuat Bun Hwi, yakni jalan yang tembus ke tengah jurang amat dalam itu, tempat di mana ratusan ular beranak-pinak. Sungguh bukan main kegirangan Kio Klan. Dan karena jalan di atas sudah ditutup dan satu-satunya jalan tinggalah lubang atau guha di tengah jurang itu di mana dia dapat. Melihat orang keluar atau masuk maka tak lama kemudian gadis ini mulai mempelajari ilmu-ilmu silap di situ, tersenyum dan cepat bagai orang rakus. Dia menirukan semua gerakan, mulai dari pelajaran di ruang hijau sampai di ruang biru, jadi semua warisan manusia Dewa Perkinsiansu itu dinikmatinya. Tentu saja Kio Klan hebat bukan main. Dan ketika setahun dua tahun dia mengurung diri mempelajari semua ilmu-ilmu silap di situ maka dunia Kang Ong terancam datangnya seorang rasaksi yang bakal membuat heboh. Tanda bintang. Magada. Mari kita tengok negeri kecil ini. Sebagaimana diketahui, pada saat itu yang memerintah negeri ini adalah Raja Urukata. Raja ini masih muda, belum 40 tahun umurnya. Tapi karena dia Raja yang banyak bergerak dan memiliki kecerdasan tinggi maka Raja ini berhasil disegani rakyatnya dan merupakan Raja yang berani dan garang. Apalagi wakilnya, semacam patih, juga cerdik dan pandai. Raja ini bersama pembantunya merupakan tokoh yang berpengaruh. Siapa tak kenal Yonaga, pembantu atau patih Raja Urukata? Dia lah yang banyak berperan serta memajukan Magada, dan karena Yonaga, yang berarti naga dari keluarga Yu itu adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan hebat. Maka Magada cukup mendapat tempat bagi negeri-negeri kecil di sekeliling Magada. Yonaga inilah yang banyak dimalui lawan, tak ada yang berani mengusik Magada dan selama ini rakyat aman dan tenteram. Yonaga atau pembantu paling utama dari Raja Urukata itu adalah seorang sakti dengan kepandayan tinggi. Dia sebenarnya adalah keturunan Yosho Kun, tokoh nomor dua dari empat murid Seru Deva dan Mira Dewi, baka saja, kisah empat pendekar. Dan karena Yonaga ini memiliki kepandayan paling tinggi dan luar biasa maka musuh tak berani main-main atau membuat tonar di Magada. Tapi benarkah Yonaga ini adalah tokoh paling sakti di Magada? Sebenarnya tidak. Ada tokoh lain yang sebenarnya tak kalah hebat dengan tokoh ini, bahkan mungkin melebihinya sedikit. Tapi karena tokoh yang satu itu tak menonjolkan diri di Magada dan selama ini juga tak pernah muncul secara menyolok. Maka Yonaga menjadi orang paling dikenal di situ, setelah Rajanya, Urukata. Dan terhadap tokoh yang satu ini Juseru Yonaga menaruh segan. Siapa dia? Namanya Handewa, tokoh sederhana yang kini hidup di sebuah pegunungan di selatan Magada. Handewa inilah yang sebenarnya merupakan tokoh tua di Magada, menurut turut-turutannya. Karena Handewa, tokoh itu, adalah keturunan langsung dari Hanbun Hong, putera Hanbou yang menjadi murid tertua seru deva itu. Sudah berdarah campuran karena ayahnya beristrikan wanita Magada, setengah India dan Nepal, gagah dan kini berusia lima puluhan tahun. Dan di samping tokoh ini, masih terdapat tokoh lain lagi yang bernama Yosukie, keturunan Yokia dengan Hanisha, puteri Hanbou atau adik perempuan dari Bun Hong. Dan karena di Magada terdapat orang-orang sakti macam Yonaga atau Handewa itu maka negeri ini hidup tenang dan damai. Uru Gata, Raja Magada itu sengaja mengumpulkan pembantu-pembantunya dari keluarga-keluarga gagah ini. Yonaga diambil sebagai pembantu paling utama, sedang Yosukie, adik nisan dari Handewa dijadikan menteri penasihat. Handewa sendiri. Sebenarnya diincar Raja Uru Gata itu, disediakan kedudukan tinggi namun yang bersangkutan menolak secara halus. Handewa tak suka pangkat. Dan karena didesak berkali-kali tetap saja tokoh ini tak mau maka terpaksa tokoh ini berkata terus terang. Maaf bukan hamba tak suka, Sri Baginda. Melainkan semata hamba sekeluarga ingin hidup tenang di pegunungan. Hamba tak suka di kota, keramaian kota. Kalau Sri Baginda hanya ingin ketenteraman dan ketenangan negeri maka saudara hamba Yonaga sudah lebih dari cukup dan adik Yosukie pun akan semakin memperteguh ini. Biarlah hamba di luar tapi tentu saja hamba juga melindungi paduka dan negeri Magada dengan care hamba sendiri. Betapapun hamba adalah rakyat Magada dan hamba tentu setia kepada negara. Begitulah, dengan begini Raja tak dapat mendesak lagi. Sebenarnya Raja penasaran, ingin agar semua keturunan dari tokoh-tokoh luar biasa itu berada di istananya, hidup dan terlindung di bawah tangan-tangan kokoh keluarga sakti itu. Tapi karena handwa menolak dan tokoh itu telah menyebut saudara-saudaranya yang lain yang ada di istana dan Raja tak berani memaksa maka Uru Gata terpaksa puas dan menghibur diri. Sebenarnya, kenapakah Raja ini mendesak dan berkali-kali menyatakan keinginannya padahan doa? Benarkah semata agar terlindung dan terjaga oleh seluruh keluarga perkasa itu? Tidak sepenuhnya begini. Raja sebenarnya mengejar karena khawatir kalau satu atau beberapa dari keluarga sakti itu tak ikut dengannya maka mungkin akan ikut orang lain, melindungi orang lain, beberapa Raja di sekitar Magada umpamanya. Jadi karena inilah Raja Uru Gata hendak memonopoli semua orang-orang gagah itu. Tapi karena handwa menolak dan Raja menyatakan kekhawatirannya pada Yonaga, pembantunya paling dekat itu maka Yonaga tersenyum. Terima kasih telah menonton!